Kembali di Sapa Indonesia Balap, saya Friska Klarissa. Pansus Haji DPR menyatakan telah menemukan sejumlah fakta terkait penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus menemukan ada 3.500 calon jemaah haji yang langsung berangkat tanpa melewati masa tunggu. Mau ikut nggak? Tambah. Ya? Belum tambah dulu, kalau ditambah nggak? Seksi kan? Ya, nanti dulu. Mau, ya kan? Bagi itu udah mau, baru dia bilang. Kalau mau nambah. Pansus H Angkat Haji atau Pansus Haji DPR menemukan ada 3.500 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa melalui masa tunggu yang seharusnya atau memiliki masa tunggu 0 tahun. Untuk mengklarifikasi temuan ini, Pansus Haji melakukan sidak ke gedung sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama. Tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, 3.503 orang mendaftar 2024, berangkat 2024. Menurut mereka, ini sisa. Jadi masih ada kuota yang tersisa. Tapi nyatanya sudah diberangkatkan Januari, ada 2 tahap, Februari ada 3 tahap, Maret ada 2 tahap, Mei ada 2 tahap, Juni ada 1 tahap. Ini semuanya ada yang 0 tahun. Jadi logika kita tidak bisa menerima apa yang mereka sebut sisa. Bahwa SISKOHAT yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang SISKOHAT untuk reguler, maupun SISKOHAT untuk haji khusus. Semuanya bisa. Nah, tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Kalau jawaban dari Hasan Apandi yang kita jumpai tadi, mereka menerima yang matang saja. Pansus Haji DPR menduga, ada pihak yang mengutak-atik sistem komputerisasi ibadah haji atau SISKOHAT. Ada tangan-tangan lain, misalnya, subdit haji khusus, memberikan kepada petugas SISKOHAT. Nah, ini pertanyaannya, yang begini-begini ini, banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu, tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya, kita bisa tebak. Kalau di atasnya berarti direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri. Ya, di antara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi calut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Sementara Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Kementerian Agama, Hasan Afandi, menyatakan, pihaknya hanya memasukkan data calon cuma haji ke SISKOHAT setelah menerima data dari Subdit Haji Khusus Kementerian Agama. Kenapa 3.500 itu kemudian bisa masuk? Itu, menurut saya, kami tidak punya kewenangan untuk kemudian menghubungi. Karena bukan di kami, Bapak. Ijin, Bapak. Kami menerima... Di mana? Sebut saja di mana? Kami menerima daftar nama, maaf, berhak lunas, optimal. Optima sih. Itu dari Subdit Haji Khusus. Kas Subdit Haji Khusus. Dari Subdit Haji Khusus. Suddit Haji Khusus. Suddit Haji Khusus. Suddit Haji Khusus. Bagaimana prosesnya di sisi mereka, kami terima data sudah data bersih dari usulat-usulat itu. Saat ini masa tunggu haji regular Indonesia berkisar 11 hingga 47 tahun. Sebelumnya, Pak Susaji telah meminta keterangan dari pihak travel penyelenggaran haji dan perwakilan kementerian agama. Namun, pihak kementerian agama tidak hadir. Menurut rencana, Pak Susaji DPR juga akan memanggil Menteri Agama Yakut Kolil Komas untuk meminta keterangan terkait penyelenggaran haji tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.